Berdasarkan surat edaran dari Kemenkes RI pada 18 Oktober lalu, bahwa obat jenis sirup untuk sementara tidak diperbolehkan dikonsumsi, baik untuk anak-anak dan orang dewasa. Ini menyusul terkait adanya penyakit akut gangguan ginjal pada anak yang terjadi belakangan ini. Sehingga untuk sementara, tempat pelayanan kesehatan, baik buskesmas, rumah sakit, klinik, dan apotek, diminta untuk tidak memberi resep atau menjual obat jenis sirup sebagai antisipasi agar tidak ditemukan kasus gangguan ginjal akut pada anak di Tanjung Jabung Barat. Meski di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum ada ditemukan kasus gangguan ginjal akut atau gagal ginjal pada anak, namun antisipasi tetap dilakukan pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait seperti Dinas Kesehatan. Sebab Dinas Kesehatan merupakan corong segala aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan. Diketahui rentan usia dalam gagal ginjal ini yakni anak usia dari 0 hingga 8 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat Zaharudin menuturkan bahwa obat sirup saat ini diduga mengandung etilen gelikol atau senyawa organik yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan fiber, poliester, industri pabrik, serta politilena tereftalat yang digunakan pada botol plastik. Terkait hal ini, Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat saat ini telah memberi surat edaran baik di puskesmas, rumah sakit, klinik, dan apotik terkait larangan penggunaan obat sirup tersebut. Seperti yang kita telah terima surat dari Kemenkes nomor SR01.05-3461-2002 pada tanggal 18 Oktober kemarin, yaitu dari Dirijen Pelayanan Kesehatan tentang masalah penyakit gangguan ginjal akut pada anak. Jadi, untuk di Kabupaten Tanjung Barat ini, seolah belum ditemukan kasus progresif tipikal atau gangguan ginjal akut ini, tapi kami sudah mengadakan langkah-langkah, yaitu meluarkan surat simbawan kepada seluruh rumah sakit, klinik, pokesmas, dan botol-botol dokter yang ada. Sementara itu, Medi, pemilik apotik yang ada di kota Kuala Tunggal mengatakan, sejak adanya larangan penggunaan obat sirup ini, apotiknya tidak lagi menjual obat-obatan jenis tersebut. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporka